Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sampo menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan rekan Nadia Valry di Baris Krim Polri. Selamat siang Nadia, ini seperti apa agenda pemeriksaan dan apa saja materi pemeriksaannya? Selamat siang, Wilson D. D. J. Omerasa. Selamat siang, untuk hari ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri mengagendakan pemeriksaan untuk tersangka Ferdi Sampo. Namun informasi baru saja kami dapatkan bahwa Ferdi Sampo tidak menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri, melainkan di tempat penahanan yang bersangkutan di Makobrimo Polri, Depok, Jawa Barat. Adapun hari ini, selain Ferdi Sampo, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan anak buah Ferdi Sampo, yakni AKP Irvan Widianto, mantan Kasupnit, Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri yang juga akan menjalani pemeriksaan hari ini di gedung Baris Krim Polri pada pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Untuk pemeriksaan terhadap Ferdi Sampo dan juga AKP Irvan Widianto, ini terkait dengan dugaan tindak pidana obstruction of justice ataupun upaya menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Cahyosyo Hutabarat di mana Ferdi Sampo diketahui bersama-sama dengan Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri dan juga Kombes Agus Nurpatria, mantan KDNA Biropaminal Divisi Propam Polri ini memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengambil CCTV di kawasan pos pengamanan Durentiga Jakarta Selatan. Sementara itu AKP Irvan Widianto diketahui juga ikut terlibat dalam upaya menghilangkan dan juga merusak barang bukti di VR CCTV di kawasan Durentiga Jakarta Selatan. Saat ini untuk pemeriksaan kepada para tersengka dilakukan penyidik untuk menambahkan barang bukti di mana saat ini fokus penyidik adalah untuk melakukan pemberkasan agar nantinya berkas perkara dari para tersengka di kasus obstruction of justice ini dapat segera dikirim ke Jaksa Penutup Umum di Kejaksaan Agung di mana total ada tujuh orang tersengka yang ditetapkan untuk perkara ini di antaranya yakni Irjen Verdi Sambol, kemudian Brikjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan juga Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibo, serta AKP Irvan Widianto. Ya, data Wilson. Ya, Nadia Lantas bagaimana hasil pengumuman sidang kode etik terkait dengan para tersengka yang diperiksa kemarin? Ya, data Wilson dan Juwamirasa, untuk sidang etik kemarin ini baru saja dikelar persidangan untuk tersengka atas nama Kombes Agus Nurpatria selaku makan anak buah Ferdi Sambol, di mana persidangan dikelar selasa kemarin hingga pukul 23.00 Oto Indonesia Barat dan persidangan kemudian diskors nantinya akan dilanjutkan siang hari nanti pukul 13.00 Oto Indonesia Barat di gedung TNCC Mabus Polri. Ada pun untuk pemeriksaan kode etik terhadap Kombes Agus Nurpatria ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap total 13 orang saksi sementara nanti untuk agenda pada persidangan kode etik lanjutan adalah pembacaan putusan terkait apa sanksi yang akan diberikan untuk pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Kombes Agus Nurpatria. Dalam perkara obstruction of justice ini diduga ada beberapa peran yang dilakukan oleh Kombes Agus Nurpatria diantaranya ia menyuruh anak buahnya untuk mengambil di VRCCTV kemudian Kombes Agus Nurpatria juga diduga melakukan olah TKP yang tidak sesuai dengan prosedur serta Kombes Agus Nurpatria juga diketahui bersama-sama dengan Brigjen Hendra Kurniawan turut pergi ke Jambi untuk mengunjungi keluarga dari almarhum Brigadir Novyasha Yosho Huta Barat dan ia juga menyampaikan berita yang tidak berat terkait dengan peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua serta sempat melarang keluarga untuk mendokumentasikan penyerahan jenazah Brigadir Joshua. Ya, data Wilson. Nadia Farti melaporkan dari kantor di Fumas Polri. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.